Hai assalamualaikum semua nah video kali ini aku mau memberikan tutorial ke kalian bagaimana cara mendropship dari kudang kudable ini adalah cara-caranya jadi triknya kalian bisa ambil barang ke supplier kalian tapi kalau ke supplier apa namanya usahakan kalian bisa pakai resi otomatis jadi enggak usah bolak-balik di gudang nah di gudang gudable ini sendiri adalah trik untuk kalian yang buka di e-commerce apapun jadi yang enggak nemu supplier yang klik buat kerjasama nah ini tuh caranya seperti ini kita tuh kayak transaksi biasa diklik menu transaksinya ini kita pilih ke buat dropship nah dibuat dropship ini kita tuh upload foto invoice jadi kita tuh rasa transaksi dulu di marketplace nya transaksi dulu contohnya seperti ini setelah itu kita masukin ya apa yang dia mau itu berupa pdf jip atau jipeg kita klik dari mana sumber transaksinya contoh ya dari ini dan ini total transaksi itu nilainya nilainya berapa semuanya segini dan ini nomor invoice nya nomor invoice nya tahu kan kalian di nomor nah ini aku ambil salah satu contoh seumpama ini ya ambil supplier di shopee jadi ini nomor pesanan nya tadi itu di taruh di form nya tadi tuh kalian tahu kan di nomor pesanan itu kan ada nanti pilih logistik apa jepet apa yang kalian mau aku contohin ini so many kode blogging nya hampir sama kayak dispatch order nah nanti itu kita itu bakal mengirim barang nah kalau sudah sudah kalian itu confirm ke gudang yang kalian udah di ACC gitu ya nah nantinya itu eh apa namanya Hai nah nanti itu bakal kayak gini kita konfirmasi ini dropship nya kalau barangnya sudah datang kalau enggak cara kedua kalian apa namanya kirim aja langsung paketnya ke gudang habis itu pasti gudangnya kan apa namanya bakal konfirmasi ke kita kayak ini ini kayak gini lalu kita buatkan transaksinya seperti aku tadi itu baru nanti di asisi sama si gudangnya di asisi sama gudangnya pokoknya intinya kita itu apa namanya harus saling komunikasi baiklah sama gudangnya jadi kalau menurut aku dropship di gudang ini itu memakan waktu eh apa ya kalau kita nggak pandai mencari seller yang gercep jadi itu kayak mengolor waktu gitu ya jadi dua hari pengiriman eh ya dua dua hari ya juga buat ngeklik pesanan untuk diatur pengiriman dan juga sampai muncul resinya ya kira-kira semingguan itu bisa bikin performa togo kita itu turun jadi menurut aku mending kalian cari pintar-pintar cari supplier yang bisa support resi otomatis Oke cukup sekian untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya tuh konten gue selanjutnya bye bye jangis